Saya baru tahu kalau debat itu boleh bawa contekan, yang lain bawa contekan saya harus menyebabkan. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dipergunakan KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Dan satu lagi pertanyaannya kepada KPU, apa jaminannya soal-soal debat cawapres ini tidak bocor kepada peserta debat sebelumnya? Apa jaminannya? Atau jangan-jangan memang sudah dibocorkan? Sehingga salah satu cawapres berhasil menyihir dengan tampil memukau di acara debat cawapres. Di dunia ini, yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya di hibran aja. Nggak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas-mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran, kalau mau dikupas, dan pikiran yang nggak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Eh, ya dia bisa gugung, ya tadi dia nggak bisa jawab. Ya kan? Makanya saya bilang, selepet terus jamin error semalam. Saya tidak mengerti. Dalam konteks ilmu berdebat, itu kesalahan yang paling fatal. Makanya harus banyak belajar. Kita ini semakin tua, ya kan? Semakin banyak belajar, harus semakin banyak belajar. Imen, imen. Calon wakil presiden punya visi dan misi, kagak masuk akal, selepet, 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 selepet. Tadi pada teriak selepet. Kenapa saya ngomong selepet itu? Karena pada dasarnya, kalau mau jujur, sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya. Tapi, kata-kata revolusi agak kacau sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Kalau setara Jakarta, menurut saya tidak realistis. Jadi, berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik, kelaskan, sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bukan membangun dari nol kotanya, Semarang didorong maju. Kemudian Purwokerto di dorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi, bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi, 40 kota ini sebagai pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol, lain dengan membuat IKN. IKN itu lahan kosong dibangun kota, kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi, yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini, 57 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, meng-upgrade kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi, apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi, dan bukan selera. Itu teknokratik. Ada argumennya. Makanya bisa kami siap berdebat, karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Ekspresi mereka ketika ada pertanyaan yang terlalu spesifik, yang disampaikan oleh satu capres tadi. Misalnya, soal karbon capture and storage, mereka mengernyitkan dahi. Soal SGE, mereka nanya, apa itu SGE? Apa itu SGE? Nah, ini merupakan cerminan, bahwa seharusnya debat itu bisa dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sini mereka tidak mengerti, di sini mereka tidak dapat apa-apa. Jadi, mereka bingung. Tahu SGE Pak? Tahu SGE Pak? Tahu. Tahu. Tahu carbon capture and storage? Tahu juga. Jadi nanyanya apa itu? Gimana tadi? Tapi kalau bicara soal pinjol misalnya, mereka... Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo, sebelum saya jadi wali kota, itu lebih besar. Saya singkat saja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa, wali kota sebelumnya, lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Pohong, poong, poong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan enggak pernah, dia enggak pernah nyari. Tapi begitulah gitu. Begitulah teknik hafalan dan teknik berdebat sesuai dengan mentor atau hafalan. Jadi pokoknya membuat orang, pokoknya kamu enggak ngerti aja gitu. Meskipun sebenarnya dirinya yang enggak ngerti. Karena ditanya soal supaya tidak membebani APBD, malah jawabannya ngelantur ke sana sini. Bahkan di akhir sesi itu kemudian dijawab dengan, ya ini nanti infrastruktur sosial itu, ada makan gratis, katanya itu gratis. Ya, eh benar sih gitu ya. Enggak membebani APBD. Tapi itu kan membebani APBN. Jadi kembali lagi, karena jawabannya berdasarkan hafalan yang sudah dia siapkan. Jadi yang enggak akan menyentuh atau menjawab permasalahan yang ditanyakan. Karena semua hanya berdasarkan hafalan. Tapi ini sekali lagi, memang banyak orang yang tidak menyadari. Terutama dari para pendukungnya gitu. Yang sebelumnya melihat Gibran itu kesulitan bicara, wah sekarang bisa lancar bicara, orang wah hebat. Padahal kalau dilihat-lihat, oh, enggak nyambut. Jadi artificial intelligence aja enggak bisa tahu. Enggak bisa tahu. Karena apa? Dia menggunakan singkatan itu, menggunakan bahasa Indonesia, SBIA. Padahal artinya SBIA itu State of the Global Islamic Economic. Iya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong, Musli. What is, ya? Baru ngerti CET GPT. Dia pikir tadi, pasti JET GPT sama dengan saya. Dia pikir itu kepanjangannya berbahasa mintang. Jadi dia mengalami kebingungan. Jadi dia juga bingung. Tapi kalau mau menang, Anies Masoedan harus bisa memenuhi empat syarat ini. Pertama, jangan terlalu sering mendekati anak muda berpendidikan. Karena jumlahnya hanya 4,5% aja dari total populasi. Walaupun memang harus diakui, kelompok ini yang paling banyak menguasai media sosial. Namun dibutuhkan pendekatan lain untuk bisa mengalahkan Prabu dan Ganjar. Di mana yang utamanya Ganjar, juga mendekati kelompok ini. Kedua, Anies harus bisa merangkau kelompok beragama di luar masa utama Anies. Bentuk cikra itu dalam kampanye wajib punya kalau mau menang. Karena penghalang utama kalau Anies mau menang pelpres adalah ketakutan akan intoleransi kelompok pendukungnya Anies. Ketiga, tunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil pada materi kampanyenya. Karena menurut gue, sekarang Anies masih salah menunjukkan ketekno-teratannya. Sementara untuk mau menang, kelompok pemimpin inilah yang paling besar jumlahnya untuk dirangkau. Saran gue, Anies bisa pergi ke pelosok-pelosok desa, ke matang sawah, mungkin bisa jadi salah satu materi kampanye untuk menonjolkan keberpihakan pada rakyat kecil. Tempat, merangkau pengusaha anti-Jokowi untuk memenang. Karena Anies harus bisa menawarkan kelompok pengusaha yang tidak dapat jatah ketika Jokowi mengutin. Hal ini bisa jadi cara gitu untuk bisa mengalahkan Prabowo dan Ganjar. bagaimana menurut kalian apakah Anies akan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya? Komen di bawah. Anies Basudan, calon Presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sebenarnya dengan main-main statistik, semacam hilirisasi. Itu yang kita penting. seorang calon Presiden mesti kasih kemampuan kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu itu calon Presiden. Anda bisa berikan antara calon Presiden, bekas Presiden, dan Presiden bekas. Anies calon Presiden. SPY, bekas Presiden. Ada orang yang masih Presiden tapi menjadi barang bekas. Tidak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang diperguna oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu, habis waktu. Dia tidak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelist yang bagian ngambil-ngambil dari Facebook. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Bayangkan ini tiap hari ada perasmanan di sekolah. Bukannya gue ini ya kadang-kadang juga kalau sholat Jumat begitu ada makan Jumat gratis itu yang gue lihat apa coba? Anak-anak itu ngumpulnya sholatnya di deket si tempat itu karena gak mau ketika. Jadi begitu udah selesai sholat gak ada bacaan bagiannya udah langsung siap-siap ngambil. Itu kata gue aduh emang ya gimana lagi ya? Maksud gue tuh eh sebenarnya udah dijelasin gak sih? Belum ya yang dijelasin ya. Gak perlu lah kalau gue tuh gak perlu. Ribet banget. Apa lagi anggaranya loh? Kan dari TKN udah bilang anggaranya akan diambil kan dari dana pendidikan dan dana kesejahteraan rakyat. Padahal di dalam dana pendidikan itu kan gak hanya buat makan buat kesejahteraan guru. Buat renovasi pembangunan prasarana dan prasarana. Ada buat beasiswa dan lain sebagainya. Kalau dikumpul dimakan. Harusnya ngambil dari persatuan olahraga anggar. Itu ambil dari situ aja. Orang anggar. Pokoknya yang paling penting adalah PRSI Renang Pasti Renang. Imen Imen calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal rakyat tidak percaya men program kerja lo muluk-muluk yang tidak masuk akal mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta kagak masuk akal men bangun satu kota IKN aja lo kagak konsisten yang dulu lo dukung sekarang kagak dukung gimana sih lo sekelas sekelas calon wakil presiden ditanyain Gibran gelagepan kagak bisa jawab gimana sih lo punya visi misi punya program kerja program kerja kok selepat 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 calon presiden KTP angin kagak punya KTP kalau setara Jakarta menurut saya tidak realistis jadi berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat menurut saya sih tidak realistis ya untuk menjadi Jakarta aja butuh 75 tahun kan prosesnya dimana ekonomi terpusat disana tapi kalau meningkatkan kapasitas kota-kota iya tapi kalau setara Jakarta menurut saya tidak realistis jadi berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat menjanjikan sesuatu yang bisa dieksekusi dan lain sebagainya kita mau mengejar Jakarta versi IKN aja IKN ini kan malah dihalang-halangi ibaratnya kan oleh narasi-narasinya jadi agak bertentangan dengan apa yang dinarasikan dan saya sebagai sosok yang sedikit punya keilmuan di bidang perkotaan menurut saya itu tidak realistis oke cukup terima kasih Kang Emil Gibran bohong lagi anggaran yang dibelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar saya singkat aja mau konfirmasi Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat apa bener pak? bohong bohong ya enggak lah saya sana nyari sendiri kok kalau itu kan dia tidak pernah nyari tanya sekarang kok dia mengatakan dia lebih banyak kok ya dia ngawur aja karena datanya ada kok jadi setiap tahunnya itu saya tarik sendiri ke sana jadi saya dapat playoffer manaan itu tahun beda tahun kalau ini kan satu tahun di lers gitu itu apa dapat banyak lebih banyak itu lebih banyak Jepang Gibran ya? iya dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran karena PAD-nya Mas Gibran ini turun kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun tujuh persen kalau Mas Gibran ini hanya lima persen aja enggak tercapai padahal wisatawan banyak yang di Solo namun enggak ada hasilnya ada yang berbicara angin angin ya pas debat keluar soal angin saya akan sampaikan soal angin ya kemarin teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya iya kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap mau enggak kita terima argumen itu masuk akal tidak masuk akal di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran kok bisa seluruh Singapura tertutup asap karena ada tempat lain yang kebakaran hutan terus asapnya kemana terbawa oleh angin sehingga sampai ke mau bilang lagi jangan salahkan angin jangan pernah merendahkan akal sehat dan data jangan pernah untuk pagi beran sendiri saya ingin mengatakan saya ingin berpesan bahwa please lah bahwa pagi beran ini sedang berhadapan dengan 280 juta manusia yang tersebar di 5 juta kilometer persegi wilayah dan mereka semua lapar akan kedamaian mereka semua berharap atas keadilan mereka semua ingin bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang maju bangsa super power bangsa yang bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan dan orang-orang yang 280 juta ini ini sangat membutuhkan pemimpin yang hebat pemimpin yang otoritatif pemimpin yang sangat luar biasa jenius jadi please lah untuk semuanya ngaca coba lihat diri sendiri kalau misalkan merasa bahwa dirinya itu ternyata tidak mampu tidak kuat tidak hebat tidak baik dan ada deretan orang-orang lain yang nampaknya lebih bagus ya ini mengaca sendiri masing-masing gitu ya ya please lah serahkan aja kepada orang ahlinya karena kita semua mengetahui bahwa sebuah lembaga atau institusi apapun itu kalau diserahkan bukan pada ahlinya itu akan hancur jadi jangan sampai pertaruhkan kepentingan Indonesia yang jumlah penduduknya sebanyak ini sumber dayanya sebanyak ini alamnya sekaya ini please jangan pernah dipertaruhkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi silahkan ngaca apakah saya layak atau tidak kuat atau tidak begitu ya baraya ya terima kasih karena sudah menyimak saya guru gembul mohon jangan diapa-apakan video ini dan jangan diapa-apakan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berani gak nih Gibran lanjut ditantang adu gagasan dengan mahasiswa UI UGM dan Unsri sukses tampil Ciamik dalam debat Cawapres Gibran Raka Buming Raka kini ditantang adu gagasan dengan mahasiswa UI UGM atau Unsri tantangan itu disampaikan oleh seorang netizen yang menyebut Gibran Raka Buming Raka telah menunjukkan kemampuannya di debat Cawapres netizen itu menilai ada baiknya Gibran Raka Buming memperlihatkan gagasannya untuk Indonesia di hadapan para mahasiswa ia menyarankan BEM-BEM Kampus untuk mengundang Gibran menghadiri debat di instansi perguruan tinggi berhubung Gibran sudah menunjukkan kelasnya pada forum debat Cawapres maka kami persilahkan pada BEM UI BEM FISIP UI Litbang BEM UGM Unsri untuk mengundang Pak Gibran debat di kampus sekaligus melihat gagasannya untuk Indonesia tweet salah satu netizen berani dong Mas Gibran terima kasih colek akun tersebut pada Gibran Raka Buming Raka sosok yang menggunakan foto Anis Baswedan untuk akunnya itu mendesak badan eksekutif mahasiswa BEM universitas-universitas yang disebutkannya untuk segera mengambil langkah Mohon kepada teman-teman mahasiswa dipersilahkan mengirimkan undangan debat di kampus-kampus dan rekan-rekan lainnya mohon bantu retweet agar dapat ditindak lanjuti segera oleh para ketua BEM se-Indonesia sebutnya ia juga menyebabkan menyebabkan Kiki Kiki Saputri untuk memfasilitasi adu gagasan antara Gibran Raka Buming Raka dengan para mahasiswa pokoknya Mas Gibran mantap dah yuk bisa yuk atau mau difasilitasi oleh Kiki Saputri tandas ceritanya warga naik lain berbondong-bondong menyetujui ide tersebut mereka ingin menyaksikan Gibran Raka Buming Raka menjawab pertanyaan dari mahasiswa secara spontan beberapa menilai keterampilan debat Gibran Raka Buming Raka pada Jumat 22 Desember 2023 adalah hasil olahan dan persiapan mereka ingin Gibran terlibat dalam diskusi terbuka yang memungkinkan mahasiswa melontarkan pertanyaan-pertanyaan spontan untuk juga dijawab secara spontan setuju pakai pertanyaan spontan ala anak muda juga biar Mas Gibran lebih semangat lagi jawabnya gak ada alasan untuk bilang mau datang di acara resmi karena malam ini terbukti jago ayo BMI UGM undang beliau segera komen yang lain bener nih penampilan pertama sudah lumayan lah kita tunggu debat atau mengunjungi kampus-kampus dengan pertanyaan mahasiswa yang gak bisa terima kasih